Hai Cicero Mad Kitchen, mau bikin kacang bawang Kacang bawang ini biasa ada di sajian lebaran Saya pakai 1 kg kacang tanah kupas Biasa dijual di pasar ya, banyak Atau di supermarket, di toko bahan kue Kacang tanah kupas yang besar-besar Kita pinggirin dulu Bahan lainnya ada 10 lembar daun jeruk purut 12 siung bawang putih Ini yang nanti mau kita rebus bareng ya Daun jeruk dan bawang putih Jadi nanti ada bahan yang direbus bareng dengan kacang Dan ada daun jeruk dan bawang putih yang nanti digoreng Nah yang ini bawang putihnya kita geprek aja Jadi jangan diulek halus ya Kalau diulek halus nanti agak kotor nanti kacangnya Siapkan wajan Sebaiknya sih gunakan wajan anti lengket Tapi kalau gak ada gak apa-apa wajan biasa aja Kita tuang 200 ml santan kental instant Kalau kalian mau pakai santan segar juga gak apa-apa Dan mau saya tambahkan air 1 liter Jadi jumlah santannya ada 1200 ml Kalau kalian mau pakai santan segar berarti 1200 ml santan segar Masukkan bawang putih Daun jeruknya kita sobek-sobek Untuk yang direbus ini daun jeruknya gak perlu dibuangin tulang daunnya Oke ini bahan untuk merebus kacang ya 1 sendok makan garam Diaduk sebentar Lalu kita masukkan kacang tanah kupas yang ukuran besar-besar ini yang 1 kg Masukkan semuanya Kalau kalian mau sebaiknya santannya dikurangi jangan terlalu banyak Ini jujur aja ini terlalu banyak Jadi nanti merebusnya agak lama Tapi hasilnya memang renyah banget sih Oke kita rebus dulu santannya sampai mendidih Santan dan kacang Ini salah satu cara membuat kacang bawang yang sangat renyah Kacangnya itu direbus dulu dengan santan dan bumbu Yaitu bawang putih, garam, dan daun jeruk Aduk-aduk terus sampai santannya menyusut Ini santannya udah menyusut Masih kita lanjutin ya Sampai santannya itu tinggal sedikit Dan kacangnya mekar Sudah cukup kita angkat kacangnya Dan kita tiriskan Sekarang kita mau bikin bawang goreng Bawang putih ada 20 siung Kira-kira segitulah ya Atau sesuai selera kalian Kalau kalian mau bawang putihnya lebih banyak lagi Bisa ditambahin lagi Bawang putihnya kita iris tipis dulu Seperti ini Ada juga yang digeprek ya Cuma saya kurang bisa mengolah bawang putih yang digeprek Takut pas digoreng kurang mateng atau kurang kering Kalau kayak gini kan bisa kering dia Karena tipis-tipis Daun jeruknya yang banyak Nggak saya hitung Pokoknya ini daun jeruknya banyak Mungkin sekitar 2 genggam daun jeruk Kita buangin tulang daunnya Kadang ada yang nanya ya Itu pakai daun jeruk apa Pakai daun jeruk purut Atau daun jeruk yang biasa digunakan untuk masak Kalau sudah dibuangin tulang daunnya Kita potong kasar Dipotong kasar aja Jangan terlalu halus Karena nanti ketika digoreng Dia akan menyusut Panaskan minyak goreng Yang banyak ya minyak gorengnya Dan usahakan untuk menggunakan wajan anti lengket Oke kalau ada ya Sebaiknya gunakan wajan anti lengket Karena nanti biasanya lengket Kita goreng dulu bawang putih Gunakan api kecil aja Ke sedang ya Jadi jangan api besar Supaya bawang putihnya masih putih Tapi kering Bawang putihnya udah mulai kecoklatan Kita angkat aja Meskipun kelihatannya masih putih Tapi proses memasaknya tetap berlangsung Meskipun sudah kita angkat dari minyak Jangan sampai bawang putihnya gosong ya Kira-kira seperti ini Dan kita tiriskan Minyak bekas menggoreng bawang putih ini Kita pakai untuk menggoreng kacang tanahnya Kita masukkan kacang tanahnya Kacang tanahnya mau saya goreng Dua tahap ya Ini tahap yang pertama Kita aduk-aduk Di awal menggoreng Kita gunakan api sedang Tapi selanjutnya Kita nanti gunakan api kecil Dan menggorengnya cukup lama Saya butuh waktu 30 menit Sekitar 30 menit Sampai kacangnya mateng Kalau apinya kebesaran Takutnya udah coklat Tapi belum mateng 15 menit sebelum diangkat Kita masukkan daun jeruk Jadi daun jeruknya Kita goreng sekitar 15 menit Sebelum kacangnya mateng Kalau nggak pakai wajan anti lengket Ini udah lengket semua Biasanya Karena ada bawang putih Dan mengandung santan Nah ini sudah mulai kecoklatan Suaranya udah nggak berisik Itu tandanya Kadar air sudah mulai hilang Warnanya kecoklatan Dan terasa garing Kita angkat aja kacang bawangnya Digoreng semua ya Yang sisa-sisanya tadi Dan kita taruh kacang bawang ini Di atas tisu Gunakan tisu yang bisa menyerap minyak Tapi kalau nggak ada Pakai tisu biasa aja Kita sebar-sebarin kacang bawangnya Supaya minyaknya turun Dan meskipun di bawahnya udah ada tisu Kita pakai tisu lagi di atasnya Dipegang-pegang seperti itu Supaya minyaknya nempel semua di tisu Jadi hasilnya nggak terlalu berminyak Dan saya mau tuang lagi Yang kloter kedua Yang menggoreng yang kloter kedua Ini dia Hasilnya banyak banget Padahal cuma 1 kg Kacang tanahnya Bagi kalian yang baru bergabung Dengan Cecero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar Masakan rumahan sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Kacang bawangnya Saya kasih bubuk surga ya Atau kaldu bubuk ini Ini optional Kalau kalian nggak mau pakai juga Nggak apa-apa Diaduk-aduk Tapi penggunaan kaldu bubuk Di kacang bawang yang udah matang Seperti ini Hasilnya jadi lebih gurih Lebih enak Kalau kurang asin ya Kalau misalnya udah asin Nggak perlu ditambahin kaldu bubuk lagi Kita masukkan bawang putih Yang udah kita goreng Sampai kering tadi Nah ini meskipun tadi Bawang putihnya Kelihatan banyak banget Tapi kalau udah digoreng Nggak terlalu banyak Kita aduk-aduk Mohon maaf Saya mengaduknya pakai tangan Tapi tangan saya bersih Dan ini mengaduknya Saat posisi kacang masih hangat Jadi nggak masalah Dipegang tangan Ini dia Kacang bawang Sajian lebaran Kita cobain Empuk banget Krispy Renyah Renyahnya tuh Empuk Ringan gitu Bawangnya Gurih banget Daun jeruknya juga Krispy Kita makan bareng dengan Kacangnya Luar biasa Ini resep kacang bawang Yang anti gagal Beneran renyah Renyahnya pakai banget Gurihnya juga Pakai banget Gurih banget Kalian bisa mencobanya Di rumah Gampang bikinnya Thanks for watching Please like, comment, share, dan subscribe Sampai ketemu di video Cacero Mad Kitchen selanjutnya Bye